Oke, ini menurut info, apa benar untuk nanti malam ini diadakan pargo ya Pak? Betul. Apa sudah memang dapat izin resmi dari kepolisian? Ya, betul. Katanya untuk box-nya pesen ke Brewo kan? Ya, yang model CLA itu. Yang CLA, ada berapa box yang garap ke Brewo itu? CL-nya yang ke Brewo itu 4 mas. 4 ya? Oke, Dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Masjidul Oficial. Alhamdulillah di kesempatan kali ini saya ada di desa... Desa Gembeng, kalau tidak salah teman-teman. Di Kecamatan Maisan. Untuk kali ini di depan saya ada AMP Musik. Yang mana untuk nanti malam akan ada acara Left Pargo ya teman-teman. Oke, sebelum saya lanjut review sound ini, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa bantu untuk di subscribe, di like, dan di komen teman-teman. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah bantu saya, dukung saya selama ini dengan cara subscribe, dengan cara like, ataupun semacamnya. Saya ucapkan terima kasih dan semoga teman-teman sekalian dalam keadaan sehat. Walafi ya dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Oke teman-teman, lanjut kita untuk mereview ya. Untuk kali ini AMP Musik, bawah 12 subwoofer, double teman-teman. Oh ini onernya teman-teman. Bawah 12 subwoofer, double ya. Terus untuk lane arahnya, terkontau ada 1, 2, 3, 4 untuk di rejing yang sebelah kanan. Dan 1, 2, 3, 4 juga untuk di rejing yang sebelah kiri. Untuk belownya itu ada 2 teman-teman. Dan juga kali ini AMP disupport oleh Proton Audio. Untuk di bagian lightingnya, punya Proton atau Mastono. Ini pakai 6 beam teman-teman. Ada 6 beam. Terus untuk paroletnya yang di bagian ujung atas ada 2 beam. Terus yang di bawahnya lane arah itu ada 4 teman-teman. Oke lanjut kita ke belakang, kita lihat-lihat di bagian powernya. Ini teman-teman, untuk power-powernya ada di belakang. Kita coba lihat. Oke teman-teman, kali ini saya sudah bertemu dengan ownernya ya. Selaku pimpinan dari AMP Audio Productions. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini? Andi. Bapak Andi. Kali ini AMP Audio Perfondi mana ini Pak? Saya tidak tahu lokasinya soalnya di sini. Ini di daerah kecamatan Maisan. Kecamatan Maisan. Desanya Pujerbaru. Desanya Pujerbaru. Padukuan Gundang. Padukuan Gundang. Ako AMP. Oh dekat markas ternyata. Untuk markasnya di sebelah mana Pak? Ini sebelah timur. Sekolah ini Mas. Oh pas di samping SD itu ya? Ya itu. Ya untuk AMP Audio kali ini Pak. Sudah ada berapa subwoofer gitu? Sebetulnya masih ada sisa 2-2 salon di rumah subwoofer. Cuma yang dipasang sekarang sekitar 12. 12 ya. 12 subwoofer. Terus yang di paling tengah itu kayaknya ada yang berbeda dari bok-bok yang lain itu. Itu bok apa? Itu tipe yang baru. Tipe yang terbaru ya? Subali. Subali? Oh iya. Sama-sama 18 in. Iya. Sama-sama 18 in teman-teman. Untuk speakernya sendiri pakai merk apa itu Pak? Yang... Untuk subwoofernya? Subwoofer itu pakai apa itu Pak? Ya lupa aku. Lapos. Lapos. Oh teman-teman untuk speakernya untuk subwoofernya itu Lapos teman-teman. Yang Subali DAD. Yang Subali DAD. Terus lanjut di bagian lo. Lo-nya itu kayaknya ada 2 Pak yang di atas itu ya? Ya. Itu pakai yang berapa in itu? Itu pakai 10 sama 15. Lo-nya? Lo-nya. Lo-nya 15. Ada 2 bok itu teman-teman. Mungkin kelihatan ya yang di atas. Terus lanjut di bagian mid-heck-nya itu Pak. Heck-nya pakai... Berapa ini 10 ya Pak? O-nya SPL. Oh merek SPL yang 10 in ya. Oke. Lanjut di bagian aksesoris depan ini Pak. Untuk mixernya. Ini pakai apa ini? Tertutup ya. Iya ini. Oh ya ini teman-teman. Ada... Beringer. Untuk tipenya sendiri Pak. Tipenya ini. X32. Betul. Beringer. Terus untuk di bagian ini. Apa ini? Yang di bagian atas. DLMS kalau tidak salah. Iya. Pakai DBX. Terus yang di bawah ini untuk efek. Iya. Oke teman-teman. Untuk listrikannya. Untuk listrikannya pakai yang berapa KPA? Yang 80. Pakai yang 80 ya Pak. Yang 80. Oke. Ini menurut info. Apa benar untuk nanti malam ini diadakan pargo ya Pak? Betul. Apa sudah memang dapat izin resmi dari kepolisian? Iya betul. Resmi. Oh ya soalnya tadi saya juga kaget. Soalnya disini. Pas disini teman-teman saya datang kesini. Ada Bapak Kapolsek yang bertamu kesini. Saya kira sudah digagalkan. Soalnya di depan sudah terpasang panggung. Dan lectinnya sudah lengkap teman-teman. Dan ternyata enggak. Berarti cuma klarifikasi aja tadi ya Pak. Nanti cuma cek. Baman. Nanti kembali lagi. Oke siap-siap. Jaga nanti. Iya. Ini juga kemarin hari sempat viral. Untuk AMP sendiri. Katanya untuk boxnya pesen ke brewok. Iya. Yang model CLA. Yang CLA. Ada berapa box yang garap ke brewok itu? CL-nya yang ke brewok itu empat. Empat ya? Jadi cuma empat ya yang pesen ke brewok. Supali empat. Supali empat teman-teman. Itu teman-teman. Oke Pak. Berhubung kali ini enggak bisa cek sound. Mungkin nanti malam teman-teman. Untuk cek sound-nya saya kembali lagi. Sekalian saya akan live. Untuk acara pargonya nanti malam. Oke Pak. Terima kasih. Digitanti teman-teman. Lagu Digitanti. Untuk power-powernya ini teman-teman. Full pass lap ya. Ada pass lap. Ada pass lap NX 20 ribu. Ada 1, 2. Terus yang pass lap NX 14 ribu. Ada 2 teman-teman. Terus selanjut. Yang ini kemungkinan dipakai buat untuk line array-nya. Untuk line array-nya ini teman-teman. Pakai SPL ya. Ini ada 2 power. Dengan tipe FP 18 ribu titik. Ini ada 2 yang SPL. Terus selanjutnya ini ada RDW. ND15 Pro. Dan ini panel-panelnya teman-teman. Lanjut di sebelahnya ada power juga. Yang ini kemungkinan yang dipakai proton ya. Punyaannya Mas Tomi ini. Ini pakai RDW. Tidak tahu untuk tipe-tipenya. Ini teman-teman kotor ya. Keseringan ngejak tidak sampai sempat untuk membersihannya. Ini teman-teman. Untuk tampak dari belakang ya. Dari MP audio. Ini yang di tengah lawang. Karena yang di bawah ini pakai single-an teman-teman. Kalau tidak salah ya. Untuk perkabelannya ini teman-teman. Haji lumet. Haji lumet. Haji lumet. Ini lanjut apa gimana untuk acara parkonya. Soalnya tadi saya baru sampai sini. Sudah ada Bapak Kapolsek teman-teman. Yang sudah datang ke sini. Kita coba tanya langsung sama ownernya. Atau tuan rumahnya. Oke teman-teman. Itu tadi sudah saya tanya langsung sama ownernya teman-teman. Untuk AMP audio Bondowoso ini teman-teman. Mungkin sampai di sini aja video kali ini. Kita jumpa lagi. Kalau ada kesempatan mungkin nanti malam saya kembali lagi di sini. Untuk dengarkan bunyi dari AMP audio teman-teman. Oke. Terima kasih. Buat teman-teman yang sudah setia menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.